Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim semua yang Allah rahmati Saya sekarang berada di Masjid Hudaibiyah Masjid Hudaibiyah ini adalah salah satu masjid Yang ditunjuk oleh Rasulullah s.a.w Untuk mengambil tempat untuk mengambil niat untuk umrah Jadi siapapun orang Islam Walaupun warga Makkah sendiri Ketika dia sudah keluar dari tanah haram Maka begitu mereka akan masuk ke tanah haram Maka dia harus melaksanakan ibadah umrah Dan sebelum melaksanakan ibadah umrah Tentunya harus niat Niat itu ada tempat-tempat tersendiri Tidak di segala tempat Tidak di semua masjid Tetapi tempat-tempat atau masjid-masjid tertentu Yang telah ditunjuk oleh Rasulullah s.a.w Salah satunya adalah masjid ini Hudaibiyah Masjid sekarang ini saya berada di masjid ini Bangunan asli ya Masjid lama Yang sudah dibangun oleh Rasulullah Jadi aslinya ini seperti ini Tetapi sekarang sudah tidak dipergunakan lagi Ada masjid yang tadi kita sholat Untuk mengambil sholat tahiyyatul masjid Kemudian sholat Sunnah ikhram Maka ada yang mengatakan Salah satu cerita Bahwa Rasulullah s.a.w Di Hudaibiyah ini adalah tempat terjadinya Perjanjian Hudaibiyah Perjanjian damai Antara Rasulullah umat Islam Dengan orang kafir pura'i Yang kedua ada kisah lagi bahwa Rasulullah membatalkan niat umrahnya Karena kalau sudah niat umrah Itu saudara-ku Harus dilaksanakan Orang sudah niat untuk ikhram Untuk umrah Tidak boleh dibatalkan Dan harus dilaksanakan Sampai tuntas semua rangkaian umrah Sampai tahalul Tetapi Rasulullah disini Karena ada beberapa hal Maka Rasulullah melepaskan ikhramnya Untuk berhenti Membatalkan niat umrahnya Tetapi Rasulullah Dengan menyembelah hewan kambing Maka dinamakan Hudaibiyah Karena persembelah hewan kambing Itu dari saya Semoga bermanfaat Dakyamalah dari Masjid Hudaibiyah Barakallahu liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam